Sebagai pencinta teknologi, saya itu selalu bawa gadget andalan saya kemanapun saya pergi. Dan di video kali ini, saya ingin sharing kepada kalian semua apa aja sih isi tas yang selalu saya bawa dan apa aja gadget yang saya persiapkan di dalam tas saya. Jadi mari kita mulai dulu dari yang paling penting, yaitu tasnya untuk menampung semua gadget yang saya bawa. Ini adalah tas lokal, merknya adalah Cartiera, harganya itu kalau nggak salah saya beli di sekitar Rp110.000-Rp120.000an. Sebenarnya saya mau ngincar yang versi yang lebih mahal karena dia itu ukuran lebih besar, ya biar bisa lebih muat banyak ya kan. Tapi karena stoknya habis, ya sudahlah saya beli yang ini aja. Sedikit review aja, walaupun memang saya nggak begitu ngerti ya seputar tas, tapi saya bisa bilang untuk harga Rp110.000-Rp120.000 ini tasnya worth it lah untuk kalian beli. Jadi bahannya oke, tebal, dan dia ini juga kayaknya anti air ya bahannya. Terus dia resettingnya juga ya bukan yang susah-susah banget ya untuk dibuka tutup, tapi oke juga. Ini kalau nggak salah bukan YKK sih resettingnya, tapi ya not bad. Terus ini tasnya, modelnya dia itu bisa jadi handbag dan juga bisa jadi slingbag. Jadi ada tali tambahannya, nanti kalian akan dapat juga ini kalau misalnya kalian mau jadiin slingbag. Nah sekarang kita lihat isinya ya, jadi kita mulai dari bagian belakangnya, ini ada kantong ya di bagian belakang. Biasanya saya itu pakai buat isi kabel-kabel yang saya bawa ya, jadi misalnya di sini ada kabel iPhone. Biasanya saya bawa dua kabel iPhone sama kabel USB Type-C untuk nge-charge Android saya. Space-nya sih untuk bagian belakangnya nggak begitu luas, tapi kalau buat segedar masukin kabel aja sih ya sebenarnya nggak apa-apa lah. Sekarang kita lihat untuk isi bagian tengahnya, apa aja sih barangnya. Nah di sini ada beberapa ya biasa HP, gadget, peripheral, dan juga ada utilities ya di sini. Ya tentunya jangan lupa untuk bawa tisu basah kemana-mana, ini penting, ajaran ibu saya. Terus di sini kalian bisa lihat ada dua HP yang selalu saya bawa kemana-mana, jadi satunya ini adalah Android. Ini adalah HP kedua saya yang saya biasa pakai buat ya hiburan, buat ngediting, terus buat, pokoknya buat produktif lah intinya. Terus di sini ada HP utama saya yaitu iPhone XR yang biasa saya pakai buat ini ya, apa, sosmed-sosmedan sama buat telpon-telpon sebagai HP utama. Intinya WhatsApp utama di sini. Terus di sini juga ada powerbank tentunya ya. Ini adalah powerbank unit 10.000 mAh dengan kecepatan charging 22,5 Watt. Sebenarnya ada dua alasan kenapa saya beli powerbank ini. Yang pertama adalah karena powerbank lama saya itu udah kembung yang 20.000 mAh, dan yang kedua 20.000 mAh itu kebesaran coy. Jadi biar slim, biar langsing bisa masuk ke dalam tas yang tipis kayak gini, ya beli yang 10.000 mAh aja. Udah cukup kok. Terus pastinya ya ini harus ada ballpen satu buat ya misalnya mau tulis catatan atau tangan-tangan, pokoknya ini penting lah, harus ada ballpen di dalam tas kalian guys. Kemudian di sini saya siap dua TWS ya. Jadi ini kenapa dua TWS? Karena satu TWS itu untuk satu HP. Yang ini adalah TWS Moondrop Space Travel. Ini harganya sekitar 300 ribuan. Dan ini koneknya ke iPhone saya. Jadi buat nelpon, buat video call, itu semuanya pakai yang Moondrop ini ya. Karena memang kualitasnya paling bagus. Terus untuk TWS kedua saya, ini adalah Oraimo Free Buds Pro. Ini koneknya ke Android saya. Ya fungsinya cuma buat ya ini sih, nonton-nonton video YouTube, terus buat Apple Music. Pokoknya yang hiburan-hiburan pakai TWS ini. Kalau yang produktivitas, itu pakai TWS yang si ini, Moondrop Space Travel ini. Sebenarnya masih ada satu HP lagi yang biasanya saya pakai, tapi jarang juga saya bawa kemana-mana. Ya kadang-kadang aja sih dibawa. Itu si Pixel 3 ya, yang lagi saya pakai buat rekam sekarang. Oh iya, ada yang ketinggalan ya. Biasanya saya itu selain TWS, saya juga bawa ini, headset kabel. Jadi, kalau TWS-nya habis, baterainya, atau misalnya saya lagi mau editing video ya, di CapCut. Itu kan kalau pakai TWS kan biasanya delay ya. Jadi, saya biasa bawa ini, headset kabel. Ini adalah Rock Zircon dengan konektor ini, konektor DIC kecil ya. Kenapa pakai ini? Karena ya, HP saya semuanya udah nggak ada ini sih, nggak ada headphone check-nya. Jadi ya, terpaksa menggunakan dongle ya. Nah, kalau untuk urusan wearable, biasanya sih saya pakai jam-jam yang klasik begini ya. Tapi kalau misalnya lagi pingin, saya itu pakai smartwatch. Jadi, smartwatch ini udah auto-connect dengan iPhone saya. Jadi, kalau misalnya lagi naik motor, mau ganti-ganti musik di jalan, itu tinggal ya pakai ini aja sih. Pakai si Realme Watch 3. Jadi, kurang lebih ya gitu aja sih ya untuk isi tas saya dan juga gadget-gadget yang selalu saya bawa sehari-hari. Saya sendiri pun sebenarnya nggak butuh ya bawa barang-barang besar seperti tablet ataupun laptop ke luar rumah. Karena memang apa yang saya lakukan itu biasanya di HP udah lebih dari cukup. Misalnya mau ngedit Excel atau misalnya mau ngedit Canva, itu semua bisa saya lakukan di HP aja. Jadi, buat apa bawa tablet ke luar? Jadi, sekian dulu aja ya untuk video everyday carry saya. Dan kalau misalkan mau sharing juga, silakan aja komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar di bawah biar bisa nge-boost algoritma YouTubenya ya. Itu udah cukup banget untuk ngebantu saya. Kalau mau di-subscribe pun, silakan, nggak apa-apa. Dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. Terima kasih.